BINUS University melalui BINUSIAN CARE mengunjungi Panti Yayasan Benih Kebajikan Nusantara dengan melakukan berbagai kegiatan serta buka puasa bersama. Salah satu kegiatan utamanya yakni sesi materi mengenai semangat menggapai cita-cita melalui storytelling dan sesi menggambar cita-cita yang diinginkan para anak panti. Sesi ini menjadi topik utama dengan latar belakang anak-anak panti Yayasan Benih Kebajikan yang tidak percaya diri sehingga takut untuk bermimpi. Batari ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat kepada para anak untuk menggapai cita-citanya. Saya sih berharap suatu saat nanti anak-anak saya bisa menjadi salah satu mahasiswa dari BINUS gitu ya. Karena anak-anak kami ini mereka rata-rata anak-anak panti Aswan itu mereka tidak berani bermimpi tinggi. Mereka berani paling cuman ya aku mau jadi guru atau aku mau jadi sep atau mau jadi gak berani yang lebih tinggi dari itu. Saya berharap ada lembaga yang mau membantu saya untuk bisa membuat mereka berani bermimpi. Saya berharap dari BINUS kali gitu ya suatu saat mungkin ada volunteer atau ada pekerja sosial yang mau membantu saya untuk bisa memberikan semangat buat mereka ayu mimpi yang tinggi. Sehingga nanti besarnya kayak BINUS jadinya. Dihadiri juga oleh Managing Director Edmina Nusantara Group Francis Santoso, kegiatan ini pun menjadi wujud nyata visi misi BINUS dalam fostering and empowering the society. Ingin sedikit mengelurkan tangan lah untuk rekan-rekan Yayasan Benih Kebajikan Nusantara Al-Hasim dengan melakukan kunjungan dan juga menggalang dana untuk diberikan kepada panti Aswan Al-Hasim ini. Saya sangat senang sekali dengan rasa-rasa dari seluruh karyawan BINUS sehingga mereka juga selalu berusaha untuk membantu rekan-rekan yang lebih membutuhkan. Mungkin ini juga sesuatu yang selalu ingin kita pupuk lah dari Valley Valley yang ingin kita pupuk di BINUS karena kita untuk mencapai juga visi dan misi 2035 yaitu fostering and empowering society in building and serving the nation. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.